Ari Untung kaget mendengar soal viral fila mewah milik Syekh Ali Jaber di puncak yang ternyata adalah milik temannya yang dibantu promosi oleh Syekh Ali Jaber. Hal itu diungkapkan oleh Syekh Muhammad Jaber dalam kanal Youtube Cerita Untung pada Kamis 21 Januari 2021. Mengenai fila mewah Syekh Ali Jaber yang tahun lalu pernah masuk vlog Raffi Ahmad, Syekh Muhammad Jaber pun menguraikan faktanya. Diakui Syekh Muhammad Jaber, fila mewah tersebut bukanlah milik Syekh Ali Jaber. Melainkan itu adalah kepunyaan temannya. Alasan Syekh Ali Jaber mempromosikan fila tersebut di vlog Raffi Ahmad beberapa waktu yang lalu karena beliau ingin membantu fila punya temannya itu agar laku disewakan. Tidak hanya itu, Syekh Ali Jaber juga diakui sang adik sering menawarkan kepada rekannya untuk menginap gratis di fila milik temannya tersebut. Ia mengatakan padahal nantinya Syekh Ali Jaber yang membayar biaya sewa rekannya tersebut. Syekh Ali Jaber cuma ingin membantu temannya. Dia sering membantu orang lain walaupun akibatnya dia punya utang. Masalah itu dia tidak pernah pikirkan dan yang paling penting adalah bagaimana dia bisa membantu orang lain. Adapun uang hasil dari iklan atau promosi, Syekh Ali Jaber juga memperlakukannya sama dengan hartanya yang lain. Diakui oleh Syekh Muhammad Jaber, Syekh Ali Jaber tidak pernah menyimpan hasil iklan tersebut. Alih-alih menumpuknya menjadi hartanya, Syekh Ali Jaber lebih gemar bersedekah dan memberikannya untuk orang lain. Menurut Syekh Muhammad Jaber, bahkan ongkos atau jasa media, honor iklan, royalti maupun endorse, semua dia sedekahkan. Akibatnya sang adik sering mencegah niatan Syekh Ali Jaber yang sangat baik, yakni ingin selalu membantu orang lain. Jangan lupa subscribe ya!